Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Farid Poniman Saya berbicara sebagai penemu konsep stifin Hal ini akan saya mulai dari sebuah pertanyaan yang mengkritik Adakah kita memerlukan tes IQ? Pasti jawabannya adalah semua memerlukan Tapi sesungguhnya adalah ada yang terlebih dahulu Perlu dilakukan sebelum tes IQ Yaitu adalah tes stifin Kenapa? Karena tes IQ itu adalah mengukur kapasitas Jadi untuk mengetahui seseorang itu berada di peringkat yang mana Buruk, menengah ataupun baik Maka itu diukur menggunakan tes IQ Sedangkan untuk mengetahui jenis Orang ini jenis kecerdasannya apa Maka itu diukurnya menggunakan tes stifin Jadi sesungguhnya adalah Melakukan tes stifin terlebih dahulu Itu lebih diperlukan dibandingkan dengan tes IQ Setelah mengetahui apa jenis kecerdasannya Maka baru kemudian bisa diikuti dengan tes IQ Untuk mengukur kapasitasnya Nah, tes stifin Sebagai sebuah alat tes Ini memiliki tiga keunggulan Yang pertama adalah Simple Kemudian Akurat Dan aplikatif Kenapa disebut sebagai simple? Karena hasil tes stifin ini Kesimpulannya clear Dia jelas Dia menentukan satu jenis kecerdasan tugas Yang direkomendasikan untuk menjadi emphasize Di dalam pembinaan Nah, yang satu itu adalah Tinggal melihat hasil tesnya Satu di antara lima mesin kecerdasan Atau satu di antara Sebilan personality genetik Tidak ada mesin kecerdasan yang ke enam Dan tidak ada personality genetik yang ke sepuluh Nah, jadi simple Setiap orang tinggal ditentukan Apa salah satu di antara lima mesin kecerdasan tadi Atau sembilan personality genetiknya Mengapa disebut sebagai personality genetik? Karena ini adalah jenis personality Yang tidak akan berubah Mulai dari dia lahir Sampai kemudian dia meninggal Meskipun jenis genetiknya adalah Genetik non-hereditary Tetapi dia Permanen dia menetap sebagai sebuah personality Nah, itu ada sembilan Kalau menurut stifin Nah, kemudian Mengapa disebut akurat? Kita bisa melihat dari hasil risetnya Bahwa validitasnya sangat baik Reliabilitasnya juga sangat tinggi Ketika tes ini diulang Maka kecenderungan hasilnya adalah sama Di antara 343 orang yang dilakukan retest Setelah sebulan Hanya ada 3-4 orang yang berubah Jadi itu artinya memang Persentasenya kecil sekali Sejelek-jeleknya, seguru-gurunya adalah Pada angka 5% lah Yang kemungkinan bisa berubah Mengapa disebut dengan validitasnya tinggi? Karena rata-rata orang yang dites Kebanyakan hampir semuanya orang dites Merasa bahwa Kesimpulan dari hasil tesnya ini Gua banget Mereka merasa cocok sekali Dengan penjelasan hasil tes stifin ini Bahkan Mereka Terkadang melihat Ada hal-hal yang tersembunyi Yang selama ini dirinya belum tahu Hasil tes stifin ini bisa mengungkapkan Bahwa sesungguhnya Seseorang memiliki potensi-potensi tertentu Yang tersembunyi Mengapa disebut aplikatif? Karena Kalau sudah mengikuti tes stifin Insya Allah dia akan menjadi mudah Untuk menembungkan jati dirinya Men-set up Hala tujuh atau roadmap-nya Atau goal setting-nya Sehingga kemudian dia Bisa membuat program yang sesuai Program 10 tahunan lah 5 tahunan lah Tahunan lah Gulana lah menjadi lebih mudah Karena dengan stifin Itu menjadi amat sangat Jelas Dia mesti pergi kemana Tanpa harus bingung Tanpa harus galau Nah jadi itulah yang Menjadi keunggulan dari Tes stifin Sekarang sebagai sebuah konsep Kalau tadi saya menjelaskannya Sebagai alat tes Sebagai konsep Stifin ini adalah Sistematis Dia adalah Bahkan solutif Berbagai macam persoalan Sangat mudah Dianalisa Menggunakan pisau Skema stifin Kalau ini adalah Sebagai pisau bedah Skema stifin ini adalah Pisau bedah yang tajam Yang sistematif Yang kemudian solutif Sehingga setiap perkara Bisa dilihat dengan Mudah menggunakan Kacamata stifin Sebagai contoh Sebagai contoh misalnya Dalam bidang pendidikan Dalam bidang ekonomi Dalam bidang sosial Dalam bidang politik Dalam bidang parenting Dalam bidang pasutri Skema stifin bisa berbicara Untuk banyak hal Dan menjadi mudah Menyelesaikan setiap persoalan Dengan sudut pandang Ataupun dengan menggunakan Skema stifin Sebagai riset Ini sudah kami lakukan Sejak 13 tahun yang lalu Yaitu sejalan dengan Berdirinya Company Kubik Training And consultancy Sebagai sebuah Company training Yang saya Dirikan bersama kawan-kawan Setiap klien Yang menjadi Klien Training Kubik Maka dia akan selalu Diawali dengan Melakukan test stifin Dulu awal-awalnya Menggunakan Pencil and paper test Sekarang Kita sudah menggunakan Fingerprint Jadi Mulai ada perbaikan Jadi sebagai Sebuah riset Ini berkembang Dari Awal mulanya Kami Menemukan Ada 4 mesin kecedasan Yang disebut STIF Terus kemudian Berkembang menjadi 5 mesin kecedasan Dan ini Insya Allah Sudah final Ini adalah Memerlukan waktu Hingga 13 tahun Tadi Bahwa Stifin ini Sangat aplikatif Dan bisa Diimplementasikan Dalam Saya ambil contoh Misalnya Manfaat Test stifin ini Berkaitan dengan Pendidikan Kalau kita punya Anak Anak kita ini Mau disekolahin Maka yang pertama kali Kita harus memutuskan Ini anak ini Mau disekolahkan Di sekolah umum Di sekolah alam Ataupun Di sekolah Khusus Katakanlah Misalnya sebagai contoh Maka kalau Menggunakan kerangkas STIF Menjadi lebih mudah Kalau dia orang insting Yang serbabisa Yang generalis Yang berpikirnya Holistik Dia berpikirnya Komprehensif Sudah masukkan Di sekolah umum saja Karena memang Semua yang Dipelajari itu Akan bisa diabsorb Dengan baik Karena dia adalah Seorang generalis Seorang yang berpikir Dia cara berpikirnya Adalah deduktif Dimulai dari pangkal dulu Sedangkan kemudian Kalau yang lainnya Di luar insting Terutama kalau dia Yang berada di sebelah kanan Seperti orang Intuiting dan feeling Dia ada di sekolah alam Lebih bagus Karena dia memerlukan Ruangan kelas Yang justru Tidak ada boundarynya Tidak ada batasnya Merupakan hamparan Sehingga dia Bisa langsung berinteraksi Dengan sesuatu Yang tanpa kebatas Berada di luar Nah itu adalah Cara berpikir Cara kanan Maka orang intuiting Dengan orang feeling Bagus kalau dia Masuk di sekolah alam Karena alam lah Itulah tempat dia belajar Nah sementara Kalau untuk orang kiri Seperti orang sensing Dan thinking Ketika dia Masuk di sekolah khusus Sekolah unggulan Itu akan lebih bagus Karena dia Orang sensing Kuat dengan memorinya Orang thinking Memang senang membaca Kedua-duanya Ketika diberikan PR Karya yang banyak Ditantang untuk jadi Juara kelas Maka memang Makanan mereka Sehari-hari Nah jadi Ini sebagai contoh Demikian juga Ketika kita berbicara Tentang Pemilihan profesi Ada jenis orang Yang memang Profesinya Bagus Memilih Sebuah profesi Tertentu Yang memerlukan Kedalaman Itu Cocok Misalnya Seperti orang Thinking introvert Karena personality Genetiknya Thinking introvert Karena dia adalah Seorang Seorang pakar Seorang expert Dia bisa sangat Mendalam Menguasai sesuatu Mengapa Katanya menjadi Engineering Konstruksi Research Yang begitu Mendalam Bahkan menjadi Dokter bedah Yang sangat Spesialis Ini sangat cocok Untuk Orang seperti Mereka Nah jadi Pendek kata Memang Profesi pun Menjadi Lebih mudah Ditata Dikelola Dan Dicapai Diraih Ketika kita Mengenali Stephen Orang sensing Berdagang Sebetulnya memang Bagus buat dia Karena dia jenis orang Yang Menggunakan ototnya Keringatnya Kerajinannya Keulatannya Exposure Yang luas Daya jelajahnya Yang luas Untuk mempermudah Dia Menghidupkan Networkingnya Menjadi Jaringan perdagangan Dia Dia Mengambil Membeli Dengan modal Tentu Menjual Dengan Untung Yang sedikit Yang penting Volumenya Banyak Bagi orang Intuiting Perdagangan Mungkin Kurang menarik Dia lebih senang Dengan jenis Usaha Enterprise Yang jauh lebih besar Yang dia berbicara Mengenai margin Berbicara Mengenai value Dia seperti Butik Maka Kalau dia pergi Ke tanah abang Barang dari tanah abang Mesti di Upgrade dulu Diberi nilai Tambah dulu Baru kemudian Masuk ke butiknya Dia Itu adalah Cara kerja Orang Intuiting Sehingga Kemudian Orang Intuiting Itu akan Peduli Dengan margin Dia memilih Segala sesuatu Yang ada Kelasnya Orang Thinking Bagus Di dunia Manufacturing Orang Feeling Itu bagus Sebagai orang Yang memiliki Profesi Yang selalu Berkaitan Dengan orang Dia berada Di personalia Dia di humas Dia di marketing Bahkan Mungkin Dia menjadi Seorang politisi Karena dia punya Bakat sebagai Seorang pemimpin Orang instinct Dia adalah Jenis orang Yang kemampuan Sacrifice-nya Berkorbannya Caritinya Tolong-menolongnya Itu dia kuat Mengapa dia sangat cocok Jadi aktivis Dia bersedia Keberadaan dirinya Itu berguna Bagi orang lain Itu merupakan Peranannya dia Rulenya dia Dia merasa Eksistensinya Kepakai Kalau justru Dia merasa Digunakan Terpakai oleh Orang lain Nah jadi Mengenali Diri sendiri Menggunakan Sudut pandang Steven ini Sungguh-sungguh Akan membuat Amat sangat Simpel Mengapa Kemudian Sayyidina Ali Mengatakan Memang sangat Sukar orang Untuk mengetahui Jati dirinya Tapi begitu Dia tahu Tentang jati dirinya Tiga Yang didapat oleh dia Satu Dia akan mengenal Tuhannya Dia akan mengenal Allah Kemudian Dua Dia akan dirahmati Oleh Allah Artinya Perjalanannya Adalah Diberkahi Oleh Allah Yang ketiga Adalah Dia pasti Survive Dia tidak akan Minasa Kata Sayyidina Ali Nah karena itulah Mengetahui Tentang siapa Diri Anda Sesungguhnya Itu adalah Merupakan Kewajiban Supaya Anda Tahu bagaimana Caranya bersyukur Kepada Allah Dan Mengetahui Kelemahannya Kita jadi tahu Bagaimana caranya Bersabar dengan Allah Menggunakan Ilmu yang betul Ketika bersyukur Dan bersabar itu Itu adalah Ilmu yang Baik Dan saya kira Stifid bisa menjadi Salah satu Referensi Anda Untuk bisa Menggunakan ilmu yang tepat Sehingga tahu Bagaimana cara bersyukur Tahu cara Bagaimana Bersabar Itu berkaitan Dengan profesi Kalau berkaitan Dengan birokrasi HR Anda tahu Bagaimana cara Merkrut orang Orang yang seperti Apa yang dipilih Sekarang orang Berbicara menggunakan Ijasa Kemudian menggunakan Pengalaman kerja Kemudian menggunakan Tes-tes yang Sekarang ada Itu fine-fine saja Boleh dilakukan Tetapi Siapa yang cocok Untuk posisi ini Siapa yang cocok Untuk posisi ini Saya kira Stifid bisa memberikan Masukan yang sangat Telak Dalam proses Recruitment Proses placement Proses retensi Proses Imbal jasa Proses Bagaimana Menata karir mereka Dalam penjajangannya Bagaimana Mempersiapkan orang Untuk Akhirnya menjadi Pemimpin Lewat jalur mana Dengan cara mana Kalau kita tahu Mengenai Jenis kecadasan dia Akan menjadi Lebih mudah Peluang untuk Menjadi CEO Memang lebih banyak Ada pada orang thinking Tapi semua tipe yang lain Boleh Sama dengan Peluang untuk menjadi Pengusaha Lebih bagus orang Tweeting Tapi semua orang boleh Jadi politisi Paling berpeluang Adalah orang feeling Tapi semua boleh Nah demikian juga Dengan yang lain Contoh katalah Kalau dalam dunia karir CEO paling bagus Orang thinking Tapi orang sensing Sensing juga boleh Yaitu dengan Kerajinannya dia Kedetailnya dia Kemampuan dia Untuk bergerak Kesana kemari Mengeluarkan keringat Untuk dia Tidak lelah Menghubungi ini Mengcontact ini Mempersiapkan ini Memanage ini Memastikan yang ini Itu adalah bagian Dari cara orang sensing Untuk menjadi seorang Saya menyebutnya Retail leader Seorang pemimpin Yang retail Yang detail Sehingga kemudian Tidak ada area Wilayah yang kosong Yang dia tidak Pastikan Nah Bisa orang sensing Jadi CEO Tetapi harus Menggunakan caranya Demikian juga Dengan tipe-tipe Yang lain Jadi sungguh Ini adalah sebuah Konsep Yang memang Sangat anda perlukan Sebuah tes Yang sangat anda perlukan Anda mau cari Tangan kanan yang apa Ya belajarlah Hubungan segi Mas TV ini Bahkan dalam Urusan rumah tangga Bagi anda yang Belum berkeluarga Bagaimana cara memilih Pasangan yang baik Ikutlah hubungan segi lima itu Karena anda Bisa Mencari pasangan Mendapatkan cinta yang tinggi Tetapi konflikting Tapi ada caranya Mendapatkan rasa Hubungan sayang yang tinggi Tetapi tidak konflikting Jadi tinggal dipilih Mau konsep yang mana Yang anda mau pakai Memakan cinta Mau hidup dengan sayang Mau harmonis Mau Banyak Dinamikanya Di dalam Hubungan itu Nah Nanti termasuk Kita bisa sampaikan Di dalam Stephen Terutama di dalam Stephen Pasutri Kita bisa membantu Bagi suami istri Yang sudah telanjur Hubungannya Kurang pas Maka bagaimana Cara mengatasinya Ikut kepada Bagaimana Mesin kecedasannya Demikian juga Dengan parenting Ibu dengan bapak Bagaimana Mendevelop anaknya Membimbing anaknya Menggembleng anaknya Supaya sesuai Saya rasa memang Stephen adalah Cara yang paling baik Untuk bisa Membesarkan anaknya Ada kalanya Anak tertentu Bagus disupport oleh Ayahnya Ada kalanya Anak tertentu Bagus disupport oleh Ibunya Nah Maka Stephen ikut Bisa membantu Di dalam Menyelesaikan masalah ini Dan Saya kira At the end adalah Dari apa yang Saya sampaikan ini Karena Manfaatnya besar Era kedepan ini Akan menjadi Era Stephen Paradigma masyarakat Kedepan akan ditentukan Oleh Adanya kontribusi besar Dari konsep Stephen ini Maka saya menghimbau Untuk Anda Jangan ketinggalan zaman Era Stephen Sudah mulai Terbuka Dan sudah mulai Digunakan Dibincangkan Dipakai oleh Dirujuk oleh banyak orang Maka Saya menghimbau Untuk Anda Segera Datang ke cabang Datang ke promotor Untuk Ikut test Stephen Dan bacalah Berbagai buku-buku Yang berkaitan dengan Konsep-konsep Stephen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton